Selamat datang di praktikum Bakteriologi dan Mikologi Veteriner pada praktikum 3 acara 4 mengenai pengaruh disinfektan, antibiotik, dan zat warna terhadap bakteri dan penanaman dari sampel alam. Tujuan praktikum kita pada acara kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan bakteri yang ditanam pada media dengan disinfektan ataupun dengan antibiotik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan bakteri yang ditanam pada media dengan zat warna. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana proses penanaman dari sampel alam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai antibiotik. Antibiotik merupakan agen kemoterapetik yang dihasilkan oleh mikroorganisme, di mana agen tersebut dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme. Berdasarkan spektrumnya, antibiotik digolongkan menjadi dua, yaitu antibiotik spektrum luas dan antibiotik spektrum sempit. Antibiotik spektrum luas atau broad spectrum antibiotics adalah antibiotik yang efektif digunakan untuk bakteri krim positif dan bakteri krim negatif. Antibiotik spektrum luas ini biasanya menargetkan komponen sel yang umum seperti ribosom dan mitokondria. Contohnya yaitu tetrasiklin, ampisilin, amoksisilin, chloramphenicol, streptomisin, dan gintamisin. Selanjutnya ada antibiotik spektrum sempit atau narrow spectrum antibiotics, yaitu antibiotik yang dapat mempengaruhi tipe mikroba tertentu. Contohnya hanya mempengaruhi bakteri krim positif atau hanya mempengaruhi bakteri krim negatif. Antibiotik spektrum sempit ini biasanya menargetkan komponen spesifik yang terdapat dalam bakteri tertentu. Contohnya penisilin G. Antibiotik penisilin G efektif untuk membunuh bakteri krim positif namun tidak efektif dalam membunuh bakteri krim negatif. Yang kedua yaitu ada polimiksin yang merusak bagian membran sel bakteri krim negatif namun tidak menargetkan membran sel dari bakteri krim positif. Sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme maksih kerja dari antibiotik. Yang pertama yaitu dengan menghambat sintesis dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun dari peptidoklikan. Antibiotik yang bekerja dengan cara ini menghambat sintesis peptidoklikan sehingga dinding sel menjadi lemah dan sel menjadi lisis. Contohnya yaitu kelompok betalactan seperti penisilin dan cefalosporin serta kelompok glikopeptida yaitu vancomysin. Yang kedua yaitu dengan merusak membran plasma. Beberapa antibiotik, khususnya antibiotik polipeptida, membuat perubahan pada permeabilitas membran plasma. Perubahan ini menghasilkan hilangnya metabolit penting dari dalam sel mikroba, contohnya yaitu nisin dan subtilisin. Yang ketiga yaitu dengan menghambat sintesis protein. Setiap sel makhluk hidup mengandung protein. Perbedaan antara sel eukaryotik dan sel prokaryotik yaitu adalah struktur ribosomnya. Sel eukaryotik memiliki 80 S ribosom dan prokaryotik memiliki 70 S ribosom. Perbedaan struktur ribosom menyebabkan antibiotik memiliki toksisitas selektif saat mempengaruhi sintesis protein. Walaupun demikian, mitokondria atau bagian dari organel sel eukaryotik memiliki 70 S ribosom yang sama dengan bakteri. Maka, antibiotik yang menargetkan 70 S ribosom dapat mempengaruhi sel hospes. Contohnya yaitu kloronfenicol, eritromisin, streptomisin, dan tetracycline. Selanjutnya yaitu menghambat sintesis asam nukleat, yaitu bekerja dengan mengganggu proses dari replikasi DNA serta transkripsi mikroorganisme. Antibiotik jenis ini digunakan secara terbatas karena dapat mempengaruhi DNA dan RNA dari mamalia. Contohnya yaitu kelompok tetracycline. Selanjutnya yaitu dengan menghambat sintesis metabolit. Antibiotik ini bekerja dengan cara menjadi inhibitor bagi enzim yang dibutuhkan untuk membuat metabolit yang penting. Contohnya yaitu sulfonamide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika, di mana uji ini sangat berguna dalam terapi klinik karena terutama untuk menentukan jenis obat serta dosis pengobatan. Yang pertama ada discdivision test atau discdivision technique atau discdivision method dengan nama lain yaitu sensitivity discdivision test atau kerbibauer test. Sesuai dengan namanya, uji ini menggunakan disc atau cakram yang mengandung suatu antibiotika dengan kekuatan tertentu. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri dengan prinsip yaitu melihat resistensi bakteri terhadap antibiotik. Media yang digunakan adalah media Muller-Hinten-Ager atau MHA dengan pH antara 7,2 hingga 7,4 serta ketebalan 4 mikrometer pada cakraman petri. Kemudian inkubasi dilakukan pada suhu 35 plus minus 2 derajat celcius selama 16 hingga 18 jam. Interpretasinya terdapat tiga yaitu resisten, intermediate serta sensitif. Tiga interpretasi di atas yaitu resisten, intermediate serta sensitif didapatkan dari pengukuran diameter zona inhibisi antibiotik yaitu zona jernih di sekitar disantibiotik yang diletakkan di atas agar. Kemudian semakin besar zona inhibisi maka semakin sensitif bakteri yang diuji, begitu juga jika terjadi sebaliknya. Nah, nanti dari pengukuran diameter tersebut kita bandingkan dengan literatur baru dapat ditentukan apakah interpretasinya resisten, intermediate, atau sensitif. Selanjutnya yaitu minimum inhibitory concentration atau MIC. MIC adalah penentuan konsentrasi terkecil dari antibiotika yang masih mampu menghambat pertumbuhan bakteri atau konsentrasi terendah dari antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan organisme. Metodenya yaitu dengan pengenceran antibiotika secara seri. Jadi disiapkan serangkaian tabung kultur, kemudian dinokulasi dengan jumlah mikroorganisme yang sama. Setiap tabung mengandung media dengan konsentrasi antimikroba yang meningkat. Setelah inkubasi, tabung-tabung diamati untuk melihat pertumbuhan bakterinya atau turbiditas. Dan MIC adalah konsentrasi terendah dari antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan organisme. Selanjutnya ada Z-warna. Z-warna adalah bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai campuran pada media agar karena beberapa Z-warna berfungsi sebagai agen antimikroba yang bersifat bakteriostatik dan atau bakterisida. Bakteriostatik artinya agen kimia tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Sedangkan bakteri sidal artinya agen kimia dapat membunuh bakteri. Contohnya ada methylene blue, crystal violet, dan brilian green. Pertama, methylene blue. Methylene blue adalah Z-warna yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Salah satu penggunaan dari methylene blue adalah pada media EMB atau eosin methylene blue. Lalu, crystal violet merupakan Z-warna yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Contohnya digunakan pada media MCA atau Mekongke agar. Dan yang ketiga ada brilian green. Merupakan Z-warna yang bekerja selektif pada bakteri gram positif dan beberapa pada bakteri gram negatif. Penggunaannya dapat ditemukan pada media SSA atau Salmonella Shigella agar. Ini merupakan gambar contoh pemanfaatan Z-warna pada media agar sebagai agen antimikroba. Ada methylene blue pada EMB, crystal violet pada MCA, dan brilian green pada SSA. Selanjutnya ada desinfektan. Desinfektan adalah agen kimiawi yang digunakan untuk menghilangkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen pada permukaan benda mati namun tidak berpengaruh pada endospora. Beberapa golongan desinfektan yang umum digunakan antara lain alkohol, halogen, fenolat, dan surfaktan. Pertama alkohol. Alkohol merupakan senyawa yang umum digunakan dengan konsentrasi 70%. Contohnya etanol dan isopropanol. Alkohol bekerja dengan cara mendenaturasi protein dan memecah lemak sehingga dapat merusak membran bakteri dan selubung amplop virus. Yang kedua adalah golongan halogen. Salah satu senyawa halogen yang umum digunakan adalah klorin dan iodin. Klorin biasa digunakan sebagai desinfektan sumber air, kolam renang, dan dalam industri. Sedangkan penggunaan iodin biasanya dikombinasikan dengan deterjen yang dapat menghambat virus, bakteri, dan fungi. Yang ketiga ada golongan fenolat. Senyawa ini bekerja dengan cara mendenaturasi protein serta merusak membran sel. Dan yang golongan keempat adalah surfaktan, di mana golongan ini bekerja dengan cara memutuskan ikatan molekul pada permukaan mikroorganisme. Contohnya ada sabun dan deterjen. Berikutnya ada antiseptik. Antiseptik atau disebut juga germisida adalah agen kimia yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan bersifat non-toksik. Contohnya ada alkohol dengan konsentrasi 70%, kloreksidin, hidrogen peroksida, dan beberapa zat warna. Antiseptik dan desinfektan memiliki beberapa perbedaan, di mana antiseptik bersifat non-toksik, sehingga digunakan pada permukaan jaringan hidup. Sedangkan desinfektan bersifat toksik, sehingga penggunaannya hanya pada permukaan benda mati. Untuk bahan kimia yang digunakan pada dasarnya, antara antiseptik dan desinfektan adalah sama. Yang membedakan adalah konsentrasi bahan kimia, di mana pada antiseptik konsentrasi bahan kimia lebih rendah dibandingkan dengan desinfektan. Selanjutnya adalah sampel alam. Penanaman bakteri dapat menggunakan sampel alam, yaitu sampel yang diperoleh dari alam, seperti tanah, udara, dan air. Sedangkan sampel klinis merupakan sampel yang diambil dari objek biologis untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium. Contohnya ada darah, fesis, dan urin. Pada penanaman bakteri dari sampel air, biasanya dilakukan untuk mengetahui kualitas serta kelayakan air, apakah ada bakteri koliform atau tidak pada air tersebut. Sedangkan penanaman bakteri dari sampel udara dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas udara pada suatu tempat. Penanaman bakteri dari sampel alam dilakukan dengan mengkultur bakteri pada cawan petri yang berisi plat kaung agar, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat celcius selama 24 jam, dan selanjutnya dianalisis. Interpretasi positif akan terlihat adanya pertumbuhan koloni bakteri pada media. Demikian penjelasan materi acara 4 mengenai pengaruh desinfektan, antibiotik, dan zat warna terhadap penanaman dari sampel alam. Terima kasih dan selamat belajar! Terima kasih telah menonton!